Hai di sore hari ini aku mau menanam bunga adenium dengan media tanam berupa pupuknya yaitu bagelok jamur tiram yang sudah tidak produktif lagi kira-kira umurnya sudah hampir satu tahun tuba gelok dan tidak menghasilkan jamur tiram lagi selanjutnya ada plastik polybag Hai satu bungkus itu harganya Rp12.000 kalau tidak salah isinya kurang lebih 100 dan bibit adenium itu sendiri yang berwarna merah pastikan untuk bibitnya ini yang sudah sudah apa tuh namanya sudah matang tahu yang sudah mau terbang Oke selanjutnya adalah proses pencampuran media tanam bagelok jamur tiram yang sudah produktif lagi dengan tanah dan juga air untuk komposisinya menyesuaikan saja 50 banding untuk airnya usahakan secukupnya jangan terlalu berlebihan agar tidak terlalu becek nantinya pastikan menyiramnya secara sedikit demi sedikit untuk proses pengadukannya kalian bisa menggunakan mencangkul atau menggunakan skop kecil seperti itu selanjutnya setelah proses pencampuran selesai dan dirasa cukup tab selanjutnya adalah memasukkan hasil campuran tadi ke dalam plastik polybag selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati bakloknya kurang cukup kalian bisa menambahkannya ke dalam media tanah tadi dan usahakan untuk tanah yang dimasukkan ke dalam plastik ini tidak terlalu berlebihan dan tidak terlalu penuh dan jangan lupa untuk mengisi air juga agar bibit yang kita tanam tadi dapat waktu dapat tertanam dengan baik untuk jumlah bibitnya menyesuaikan saja di sini saya memasukkan kurang lebih lima lima bibit aneium boleh aja kalian mau masukkannya dengan bulu-bulu bulu-bulu bibitnya dan juga boleh tidak biasanya saya membiarkan bulu-bulunya tersebut ikut tertanam dalam plastik polypeg jangan lupa untuk menambahkan air juga agar intinya tidak terlalu kering-kering nantinya oke saya rasa saya akan percepat videonya biar tidak terlalu lama saya mau sedikit cerita bahwa bunga adenium ini merupakan bunga untuk tanaman hias hias ya batangnya ini cukup besar dan sangat bagus bahkan sangat indah untuk suatu tanaman hias pinter-pinter kalian merawatnya saja jika sudah sangat cantik atau ukuran dari batang atau bonggol dari bunga adenium ini sangat besar itu memiliki nilai ekonomis yang cukup tinggi karena ini bunga adenium ini mirip-mirip kayak bonsai oke kita taruh dalam rak supaya tidak di apa itu namanya di rusak ayam kan rak ini sangat berguna soalnya banyak ayam berkeliaran di sekitar rumah terima kasih teman-teman atas kunjungan kalian terima kasih teman-teman